Salam Perjuangan Merdeka Saya saat ini sedang berada Di depan kantor pemerintah Kabupaten Gersik Kabupaten Gersik di tahun 2020 Tepatnya di bulan September Akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah Untuk memilih Bupati yang akan datang Saat ini telah muncul Beberapa nama yang cukup populer Di tengah masyarakat Gersik Antara lain Doktor Haji Muhammad Kosim MSI Yang sehari-hari Menjabat Sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gersik Yang kedua Doktor Haji Muhammad Alif Yang sehari-hari Menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gersik Dan sekaligus Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Gersik Yang ketiga Haji Haji Nurhamim Yang sehari-hari Menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gersik Dan sekaligus Sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gersik Dan yang terakhir Adalah Bapak Pandi Ahmad Yani Yang sehari-hari Menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gersik Munculnya tokoh-tokoh politik Dari kalangan muda ini Memberikan angin segar Dan harapan baru Bagi masyarakat Kabupaten Gersik Untuk mewujudkan Kabupaten Gersik Menjadi Kabupaten yang maju Sejahtera dan mandiri Dengan Pemilihan Kepala Daerah Di bulan September Yang akan datang Masyarakat Dapat memilih Di antara Tokoh-tokoh yang telah muncul Saat ini Untuk Menjadi pemimpin Lima tahun mendatang Fahmi Amrusi Rumah Banjar Melaporkan Selamat menikmati Tahun Satu Sapa Satu Sip Terima kasih.